Menurut Anda, selain bantuan sosial, bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut? Silahkan dijawab dalam waktu 2 menit, dimulai saat Anda berbicara. Baik, yang pertama itu adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Jadi, kita perlu memberikan lapangan pekerjaan bagi semua warga DKI Jakarta. Jobs for all, itu yang pertama. Yang kedua, dia juga harus mendapatkan pendapatan yang layak, yaitu dengan UMP yang disesuaikan dengan Survei Kebutuhan Hidup Layak atau KHL. Karena kalau kita hanya melihat dari pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, kekhawatirannya adalah dengan meningkatnya harga bahan pokok sehingga dia tidak bisa hidup dengan layak. Untuk itu, survei kebutuhan hidup layak itu menjadi sangat penting. Yang ketiga, kita ingin juga mendorong mereka, para UMKM, untuk bisa produktif. Dan kita memiliki program yang namanya Akademi Independent yang akan memberikan dukungan pelatihan bagi mereka secara gratis. Karena mereka ini adalah orang-orang yang perlu didukung. Dan kalau kita melihat, ibu-ibu atau emak-emak ini juga bisa sangat produktif. Untuk itu, kita ingin memberikan pelatihan. Dan bagaimana pelatihan secara offline-nya, kita juga punya program namanya Warung Independent. Mereka bisa berinteraksi, kolaborasi di Warung Independent itu. Dan juga ada pemodelan-pemodelan yang bisa mendukung best practice agar mereka bisa menjadi UMKM yang sangat produktif. Jadi, potensi dunia digital ini membuka peluang-peluang bagi mereka untuk juga bisa kreatif. Dan mendapatkan penghasilan yang layak untuk kebutuhan di DKI Jakarta. Demikian. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2. Berikutnya kami akan mempersilahkan calon wakil gubernur nomor urut 3, Bapak Rano Karnosi dulu, untuk menanggapi jawaban dari Cawagup nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Memang tidak bisa dipungkiri, gini razio di Jakarta ini tertinggi secara nasional. Itu kenyataan. Karena di Jakarta ini, golongan half banyak dan golongan rendah juga banyak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu pemerintah daerah harus berusaha menurunkan biaya hidup masyarakat. Pertama adalah pangan harus murah. Kita harus memperpendek rantai pasok. Kemudian kita lanjutkan kontrak farming. Kita lakukan operasi pasar dan harus dikerjakan secara profesional oleh BUMD, pangan Jakarta. Nah, yang kedua, transportasi publik harus terjangkau. Armada harus ditambah, rute diperbanyak, terutama perluasan wilayah Jabodetabek. Kemudian waktu tunggu harus dipangkas Transbohotetabek dan Transjakarta ini. Kemudian akses pendidikan harus gratis. KJP, KJMU harus kita utamakan. Mungkin itu. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut tiga. Selanjutnya, kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut satu untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut dua. Waktunya satu menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Saya sepakat bahwa memang generasio di Maret 2024 0,423 ini memang tentu saja sangat signifikan. Oleh karena itulah kenapa Rido akan menerbitkan Kartu Kamu, Kartu Jakarta Maju. Kartu Kamu adalah kartu yang akan menggabungkan seluruh kartu-kartu yang bagus-bagus di masa Pak Anies akan kita teruskan. Bahkan kita akan tambah dengan Kartu Yatim dan Kartu Pelayan Rumah Ibadah. Kami akan berikan bansos yang tepat sasaran. Karena saat ini banyak, setelah kami berdiskusi dengan mereka, mereka banyak yang mengeluh. Ada saya bertemu dengan Ibu Halima di Cideng. Bahwa dia selama ini sudah 20 tahun di Jakarta, tapi tidak punya kartu penduduk sehingga dia tidak menikmati bantuan-bantuan tersebut. Dan kami akan dirikan sekolah perempuan maju agar mereka juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Bapak Kunwardana untuk memberikan respons terhadap jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 3 dan 1. Dan kami mohon hadirin tenang terlebih dahulu. Kami mohon semua hadirin dan pendukung untuk menjaga ketertiban agar tidak mengganggu konsentrasi dari seluruh pasangan calon. Dan kami memiliki hak untuk mengeluarkan Anda dari ruangan ini jika tidak bisa mematuhi tata tertib. Dan kami persilahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons dalam waktu 1 menit sejak berbicara. Baik, kita juga memiliki kartu yang namanya Jakarta Kuaman di mana salah satunya adalah untuk bisa memastikan bahwa warga Jakarta ini bisa sejahtera dan memiliki daya beli yang tinggi. Kita juga memberikan berbagai pelatihan-pelatihan vokasi, kita ingin bangun sistem di mana nanti pencari kerja dan juga pasar kerja itu memiliki satu integritas, satu kerjasama yang baik. Sehingga nanti mereka bisa dapat bekerja dengan baik sehingga pendapatan mereka juga bisa lebih optimal. Pelatihan-pelatihan juga yang memungkinkan mereka potensi itu bisa teroptimalkan di pasar kerja yang ada. Dan yang berikutnya itu adalah kita akan mencabut batas usia kerja. Dengan ini memungkinkan semua bisa bekerja untuk bisa mendapatkan pendapatan yang layak. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil gubernur nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya.